Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bungung Kaya Dan hari ini teman-teman Kita akan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu saudara kita Saudara Muslim Karena beliau baru saja mengucap syahadat Satu desa di Kecamatan Taduraya Dan kira-kira membutuhkan perjalanan sekitar setengah jam Atau lebih kurang 20 km dari sini Dan teman-teman Beliau berasal dari Sumatera Utara Dan beberapa waktu yang lalu menetap di Negan Raya Dan Alhamdulillah menurut informasi dari Yang kami terima Beliau sudah masuk Islam Dan kita berkesempatan untuk menjenguk Saudara baru kita itu tersebut Mudah-mudahan Bisa sehat dan terus dalam bimbingan Agama yang baru Dan ikuti terus video berikut ini Sampai selesai Dan jangan lupa teman-teman Sebelumnya untuk di like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Makanya aku sedih ini lagi sekarang Lagi ada anak Makanya aku sedih ini kenapa Orang itu tiba-tiba Datang ke hati Abang datang ke sini Ngasih rejeki Sedikit Makanya aku sedih Alhamdulillah Kami sekelurga Gak bisa kami balas kebaikan Teman-teman Teman-teman perjalanan ini Kita mulai dari Ulejalan Ibu Kota Kecamatan Betong Melewati jalan kabupaten Yang dipenuhi di kiri kanan Perkebunan kelapa sayut Warga Jalan ini memang Sedikit sempit Oleh sebab itu Kita harus berhati-hati Ketika berpapasan Dengan kendaraan lain Ketika sampai di Alusumbeng Kita harus memasuki lagi Sebuah lorong Untuk menuju rumah Abdul Wahab Yang baru menjadi Mu'alaf tersebut Teman-teman Tidak lama setelah itu Akhirnya kami sampai Ke rumah yang ditujukan Teman-teman Rumah berdinding papan Dan juga beratap seng Yang sudah lapuk Menjadi istana baru Untuk Pak Abdul Wahab Pemberian warga Untuk ditempati Sementara waktu Sembari menunggu Bantuan rumah Dari pemerintah Daerah setempat Walaupun jauh dari Kesan layak Namun bagi Pak Abdul Wahab Dan keluarganya Rumah ini sudah Lebih dari cukup Untuk meniti Hari-harinya Di beberapa bagian Di beberapa bagian dindingnya Terlihat banyak Lubang-lubang besar Sementara Beberapa lembar seng Terlihat banyak yang bocor Sehingga pada saat musim penghujan Mereka terpaksa Harus pindah ke ruangan lain Yang lebih aman Jadi teman-teman Alhamdulillah kita sudah sampai Di rumah Saudara kita Saudara muslim kita Namanya Pak Abdul Wahab Abdul Wahab Beliau berasal dari Bias Jumat Saudara Dan Seseorang ini Sudah berhasil Di kampung Halusukun Halusukun Kejamanan Kampung Raya Kabupaten Nagan Raya Dan hari ini Kami berkesempatan Untuk menjemput beliau Karena Maklumlah Beliau baru wasil Islam Sekitar 28 tahun Sekitar 8 bulan Baru 28 bulan Jadi Mungkin kita bisa Sedikit berbagi Namun sebelumnya Kita ingin Sedikit wawancara Dengan beliau Kita pergeranan hidupnya Sehingga Bisa Berserbuhan Untuk Berserbuhan Mencari agama baru Di bawah Dan agama ini Ya baik Teman-teman Kita teruskan Wawancara kita Dengan Saudara Tampak Bang Sebelum Masuk Islam Kristen 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 Sejak lahir Ya sejak lahir Baru 8 bulan yang lalu Masuk Islam Itu kira-kira kenapa Ya gini bahkan Memang Saya di Aceh ini Saya datang ke Aceh ini Tahun 2012 Jadi Memang Nia dulu Ada Cuman Belum Apa namanya Belum ada Kepastian Belum ada Waktunya kan Jadi Bersambung Saya Keluar Dari PT Itu Dari Abadbit Jadi ya Mungkin Inilah Jalan terbaik Ini Ya kan Ngapailah Saya Merasa Jauh-jauh Kemarin Saya pun Nggak pernah Keberjaan Jadi Ya Cari Agama baru Jadi Maksud saya Ini Bukan karena Diajak orang Enggak Bagi paksa Orang Jadi Dari Hati Saya Sendiri Jadi Bukan karena Saya Masuk Agama Islam Ini Berkada Bukan Ada Keadaan Ada Orang Di Kalau Dia Sisa Makanya Dia Sisa Bukan Saya Harapkan Saya Ada Itu Malah Alhamdulillah Terima Tidak Ada Tidak Masalah Yang Berarti Nia Yang Kucarikan Ini Bahkan Keakhiran Keakhiran Karena Kan Kita Di Bumi Ini Memang Walaupun Banyak Kegiatan Kegiatan Kita Ini Jadi Kalau Tidak Ada Bukan 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 Dapat Kita Semua Jadi Itulah Yang Saya Cari Bukan Bukan Ini Keakhiran Mau Kita Apapun Recana Kita Tidak 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 Terus Siapa Yang punya Niat Tertama Biasanya Semuanya Semuanya Enggarkan Tidak Udah Dari Belum Nyampe Ke Aceh Ini Karena Udah Niat Dari Sana Udah Niat 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 Tidak Tidak Hari Itu Waktu Kami Per Datang Di Ini Bah Haji Asari Dari Melapo Itu Dewa Dibilang Sama Saya Masuk Aja Kamu Belum Bisa Pak Tidak 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 Boleh Katanya Cuman Gini Pak Berpikir Bye Bye Dulu Bila Sama Dia Gini Pak Memasai Dari Awalnya Sampai Ke Tidak Ada Istilah Apa Namanya Masuk Saya Istilah Kembali Lagi Ke Khusetia Itu Dosa Besar Saya Ke Khusetia Masuk Ke Istilah Masuk Khusetia Kan Dosa Besar Terus Keluarga Yang Lain Yang Ada Di Niat Gimana Tidak Setujuh Karena Jadi Saudara Saya Semua Saudara Satu Bapak Satu Mama Disini Semua Ada Di SP Buang Bapak Akaknya Pak Ismail Semoga Itu Kakak Saya Di Pajar Sudah Masuk 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 Sudah Masuk Masuk Mudah Masuk Selamat Keluarga Aku Yang Dini Jadi Kami Masuk Ini Semoga Sudah Sepakat Sudah Sepakat Sudah Semoga Memperolehkan Kami Kira-kira Setelah 8 bulan Bagaimana Terbaik Terbaik Dengan Tiba-tiba Kan Sudah Ada Rezikin Kita Nah Tiba-tiba Tidak Dari Mana Sudah Ada Pasti Tidak Ada Kerja Ada Yang Datang Jadi Selama Saya Dulu Waktu Saya Kristen Dulu Bahkan Butuh Semua Yang Tidak Ada Lagi Kepala Saya Mikir Jadi Selama Saya Di Desa Sumpah Ini Putus Saya Di Dopet Dengan Tiba-tiba Ada Reziki Terus Ya Tiba Ringkas Sama Saya Terima Karena Ya Kita Bila Enggak Gak Secara Alhamdulillah Yang Bersi Kita Sabar Terus Kak Bila Prada Ya Saya Ucap Udah Malam Kita Bila Bila Dikunan Tidak Tidak Banyak Uban Bila Masa Depan Yang Kuntri Kita Ya Banyak Apa Cobaan Kuntri Kita Jalani Jadi Mungkin Ada Jalan Semua Semua Mungkin Yang Kami Alami Ini Alhamdulillah Ada Saja Rezik Terus Masalah Ibadahnya Gimana Ya Gumejit Gumejit Gila Sikit Sikit Ini Ini Baru Kuasa Ini Kuasa Iya Kuasanya Kuasa Kuasa Juga Pancar Iya Ini Ikuti Sanggup Jadi Karena Baru 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 Nah, namanya baru-baru itu kan di lama-kelama tadi kan? Apalagi? Ya, nggak betul, Pak. Apa itu? Yang sudah saya alami, karena sudah saya coba ini sejujurnya ini. Aduh, ada lagi. Kayak sudah saat saya sudah buketah. Kayak ketah, makan saluk kan? Makan, makan bau. Nah, kemudian kalau masalah ibadah-ibadah yang lain di rumah salah satu waktu, gimana, Pak? Ya, kan. Bagaimana mulai dicoba-coba? Sudah dicoba-coba, Pak. Kalau nggak apa-apa ini, istilahnya abu. Ini kan nggak sempat kemajian. Ya, aku lakukan di rumah. Ya. Aduh, ke depan. Sekarang setelah pembuji, terlupa. Sekarang setelah pembuji selan. Terus di ikuti setelah penuh. Kita ikuti penuh. Sekarang di sini. Kemudian, tanggapan masyarakat di sekitar sini gimana? Memang. Ya, tanggapan masyarakat di sini, Pak. Ya, kan. Ya. Orang itu kan yang bagus. Dan yang bagus, ya kan. Ya, kan. Ya, malah di sini. Ya, orang itu kan bagus itu. Banyak. Banyak. Yang baik. Saya terima kasih. Ya, kita berjalan. Yang baik. Saya lihat ini. Saya lihat ini. Saya lihat ini. Iya, kita berjalan. Ya, kita berjalan. Ini terima kasih. Ya, jadi kita berjalan di sini. Saya lihat ini. Oh tinggalkan ya tinggal nyari tanah ya? Ah nyari tanah, gak ada rumah itu di Ceriga hari kemarin Hari kemarin, ada buah-buah kemarin Tinggal bawa saya, nanti habis di SPI 1 Wisan Ini sekarang rumah siapa ya? Semua orang Kondisinya seperti apa? Ya kalau hujan tadi, eh bocor Bocor belakang, istilahnya juga Ini apa dipakai pada saat abang tinggal di sini? Ya Itu bantuan dari siapa? Enggak, memang dari warga sini, apa itu setelah abang tinggal di sini? Ya, warga sini kan jadi dikasih sama kami Di depan ini dulu kan, mau beberapa tahun di sini, ya berarti kan juga akan dibersihkan Dibersihkan Berapa lembar lagi kira-kira? Ya, masalah pak Ada lima-lima lembar lagi kemarin Bersihkan 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 Selama ini, hari mulai lebaran kemarin kan ada boros Betra Oh iya, iya Oh iya, iya Oh iya, iya Masih ada lagi Padih di sana, udah aku taruh di hilang di ikan hijau itu Pak, tidur-tidur pakai alas ini? Iya Yang penting kan kita berusaha Iya Kalau tidak berusaha, bersabar tadi Yang penting sabar Sabar Berusaha Kalau sabar enggak berusaha, mana dapat? Oh iya, iya Karena ada uang yang tidak berusaha Iya Makanya mungkin ah kak bisa berikan sedikit kata-kata buat kami Iya Gimana ya? Ini Pertamanya Minta terima kasih Karena udah waktu, udah menunjukkan waktu kupingnya di sini Aku sedih aja Karena waktu kami itu Enggak ada yang bantu sama sekali Tidik Saudara-saudara kami maupun orang lain Yang Dengan susahnya di kampung Begitu udah masuk Di kampung ini udah masuk Saudara di sini, Alhamdulillah Ada saja yang bantu Iya Kalau dari kami syukur keluarga Enggak bisa kami balas Hanya kepada Allah kami Kaya balas semuanya Iya Itulah Semenjak kami Hati-hati Hati-hati Sesusah-susahnya kami di sini Maupun menurunkan sehari Alhamdulillah ada saja Dapatlah bisa beli sayur Kalau ada yang masih kerja Ada yang berkasihan sama kami Ada yang berkasihan sama kami Kalau tempat ayah memang rutin jalan juga Ya, rutin memang pernah begitu Bukan, kerja di tempat ayah memang rutin juga Kalau ada kerja di luar sampingan itu kalau nggak bisa hujan kesana Nggak bisa pergi kesana jalannya beceh karena jalannya nggak bagus Jadi tempat lain Kalau di tempat ayah itu memang tempat kami kerja di luar sampingan itu Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Teman-teman Barusan tadi kita mewawancarai saudara kita Pak Abdul Wahab Beliau berasal dari Nias Dan Alhamdulillah sudah menjadi Seorang Muslim Di desa Alusepeng Kecamatan Taduraya Teman-teman Jika saudara-saudara Kita punya kemudahan Kelebihan rezeki Mungkin bisa dibantu Saudara kita ini Pak Abdul Wahab Sekali lagi Di desa Alam Alusepeng Kecamatan Taduraya Demikian Perjumpaan kita pada kali ini Sampai jumpa dengan video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati